Gila mas Gosok-gosok pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Beri lagi bersama kami didim Sukses Alhamdulillah sekelah Kami panjatkan perjalanan bisnis gue kami Pada urus penuh atalah Yang masih memberi kami kesehatan selamatan Terlah Kelancaran Jangan lupa kami ucapkan juga Terima kasih kepada saudaraku Yang masih men-support kami Mendukung kami dan mendoakan kami Kami doakan kembali Mendapatkan kalian sehat selalu Senanda sadalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dilancarkan rezekinya Dan sukses selalu Amin Dan untuk kalian yang belum pesen Udi Seperti yang saya pakai ini Silahkan yang minat Yang mau koleksi Produk dari kami Boleh ini terbatas Dan masih ada beberapa kauta Untuk kalian yang belum pesen Dan masih ada Sisa lapan yang kemarin Dipesen orang Yang terap Tadi ini alhamdulillah mas Tadi ada yang WA mau Mau apa itu Apa Mau ganti ini dulu mas Yang pesen lapan itu gak jadi dulu mas Emang ada Ada Tapi Belum lalu mas Baru tanya-tanya dulu Oh iya gak apa-apa Ya makanya Tak promosiin lagi Masjidakota lapan itu Yang Mungkin udah dipesen orang Dan Udah kami produksi Tapi di cancel Ya gak apa-apa Dan Buat kalian yang Minat Yang minat serius aja ya Mohon maaf nih ya Saya katakan Soalnya Kami kan Produksi kan sesuai ukuran Yang kalian minta gitu loh Ketika kalian minta Mas saya pesen Lapan contohnya ya Kayak Mbaknya ini yang Kerja di Arab Dia udah Beliau itu udah pesen lapan Ukurannya udah dikasih Kami udah kasih juga ke Tempat produksi kami Dan udah diproduksi Ternyata di cancel Ya Jadi Yang minat serius aja Jadi Cukup kalian whatsapp Di nomornya Adikku akbar 0888 6480 956 Ya Nanti tak tulis disini Dan terima kasih banyak Yang udah Memesan hudi di kami Udah mempercaya kami Dan Insya Allah Kami pun juga amanah Tidak mungkin Kalau misalkan Mas saya udah pesen Saya udah transfer Barang gak dikirimkan Gak mungkin Dan Dan yang kemarin Udah kami kirim itu Mas itu Ada yang udah sampai Mas paketnya Udah ada yang sampai Udah ada yang WA Ya Terima kasih Alhamdulillah Ya udah ada yang sampai Ini ada mas WA nya Oh ada ya WA nya Ya Alhamdulillah Jadi Jangan takut lah Intinya jangan takut Kalau misalkan kalian Udah membayar Udah pesen Pasti kami Akan kirim ya Ya mungkin Mbaknya itu Gak percaya sama Kita Ya jadi Di cancel Oh iya Nih Tak Tak sensor dulu Nomornya Nah ini Ini apa nih Kata-katanya Wih Sik Saya maaf Oh ini Sensor ya Nih Terima kasih Udah tak terima Baik kabarnya Sampai dengan aman Kan Alhamdulillah Tuh ya Sampai ya Terima kasih Ini ya Dan Jadi pada malam hari ini Pinjem Santri Mungkin buat kalian Nggak asing Ini sebagian Rumah yang ada Di belakang kami Jadi ini adalah Rumahnya Di siapa Bar Didiki Sampai lupa Saya namanya Ini rumah kosong Terbangkale Puluhan tahun Ya Udah 20 tahunan Lebih Dan kami akan Mengecek Situasi sini Karena memang Udah lama banget Kita nggak cek ya Bar Soalnya kemarin Sempat buat ritual Buat Apa Kegiatan yang Negatif Makanya kita Akan cek dulu Kedalam sini Bar Assalamualaikum Wah Orang ket banget Bar Yakin Coba lihat Dalamnya Itu Berapa lama Nggak ke sini Iya Tuh kan Kemarin kan Ada Cewek juga Yang ada di sini Terus Di sini Ada Ada juga Di sini Ketangkepnya Bagi Ngepet Makanya Rumah ini Udah Puluhan tahun Sampai Lihat Ya Allah Coba cek Sini lagi Bar Wah Apalagi Dari sini Ini Rumput-remputnya Cepat tumbuh Ini karena Ada hujan Mas Iya Tuh Lihat Bar Tuh Sini Bar Nah Tuh Ya Tuh Kondisinya Sampai Atas Atas Tuh Ya kan Nah ini Pikir jalan raya Teman-teman Nah Tuh Depan Jalan raya Itu ya Nah Itu Nah Ini Jendelanya Sampai Kayak Gini Ditumbuh Nah Apalagi Sampai Lebat Kayak Gini Coba Sini Assalamualaikum Oh jaring Coba Cek Sini Bar Yang Kamar Sini Bar Aduh Apalagi Sini Bar Tuh Rang Ceteran Tidak ada pohon Pohon apa Mas Oh Ini Tenter Bang Bebar Ada Susonya Mas Ada Sarang Burung Burung Itu Ada Yang Tidur Burung Prit Bar Jangan Tidak 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 Nah Kamu Jangan Banyak Gere Nah Itu Ini Burung Bari Putih Putih Oh Tidak 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 Assalamualaikum Mas Apa Ini Ini banyak-banyak kemarin Thomas nih saya mas banyaknya terus Iya bas-bapak sekerapa siapa itu lho iya kenapa dia itu Hai minta ketemuan sama kita nggak bisa gitu kita lagi ekspor di rumah kosong ini saya berusaha temen-temen nih banyak terus kemarin katanya biakbar minta ketemuan mau ngapain lagi percuma nanti kita mau dikata-katain lagi nanti ini malah bilang gini mas apa ini ingin saya belas bahwa nggak bisa ini kami itu udah mau ekspor terus dia bilang gini Mas enggak papa coba serok aja dimanapun sama berada saya tak tak situ saya soalnya penting ini Mas kalau dia mau ke sini nggak papa mau kata Mas saya coba serok dulu atau baselok dulu artinya penting katanya Mas Assalamualaikum Om mau mah mau Hah mau 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 ya tungguin aja tanya Mas tungguin aja sambil kita explore daerah sini dulu iya Mas apa-apa ada makhluk ataupun sosok yang mungkin bisa kita ajak interaksi aduh Assalamualaikum Assalamualaikum Wah gila yakin nih saya mau ke dalam situ cuman takutnya nanti ada ular ini tapi dia bener mau datang kesini bermaksudnya penting tapi nggak tahu penting apa Mas udah kita mati dulu kita tunggu dulu aja kali ya kalau misalkan nggak ada ya udah selanjutnya story-nya lagi ya iya tuh pake tahu sampein udah sampein biasa Mas Astagfirullah timba mbak pake ini mbak yusin sopan toyo eh memang kalau aku kalau takutnya manggal tuh manggal apa biasa kalau caranya nanti sampai itu woyes terserah itu urusan sampein sampein ada urusan apa iya aku ini petal konmas ini ini saya aku ini percaya kalau yang hal-hal yang kalau ngonu maksudnya oh hal goib tapi semenjak kejadian ini aku ini kayak rosa aneh masu ke wakku rosa aneh aneh apa ya semenjak kejadian ini mbak supuran ini kita tidak rekam pakaianmu rasupan toh yo yo terus semenjak kejadian ini aku kayak aneh-aneh gimana aku kayak ngomong sih normal sama enggak normal yura maksudnya termasuk maka lu masanya ngomong lu ya aku diwisi ngomong-ngomong terus Hai nah aku ya sabibeng telah segi mas gagal terus eh cc pinjam-pinjam mikrofon ini pakai-pakai biar kedengeran gimana sampai udah 12 kali nikah eh mau nikah tapi gagal Hoi masa kujal nah gagalnya kenapa Hai garet timu anakku ini enak sing it dan enak sing mati enak sing wih sembuh garti polaikopi Rekano mohon maaf yang ninggal itu dada sakit apa kecelakaan iya enak sing jadinya selakan gak reti mas aku yang berkorong nih ya kalau untuk meninggal sih ya mungkin dah takdir ya bar tapi ke-12 itu ada enggak alasan mereka itu yang tepat itu maksudnya kok nggak jadi nikah sama-sama mungkin gini kelakuan yang sampean tuh ngerokok terus manggal-mangkal kayak gitu iya mas tak kau nih aku kurang didian sekolong tua yuan mau makannya jadi seperti ini iya terus ya aku yuk trauma yuk mau calanang mau pengroles lo bayang no aku rasa itu sudah woy oh iya pengen yuk di bojo berarti sampean mohon maaf ya sampean tadi nyebutin sendiri nakal ya sampean ya iya itu satu karena trauma 12 kali mau nikah nggak jadi terus kurang didian juga dari orang tua nah makanya itu buat siapa tau sampean kalau dirubah sifatnya ya dirubah berlakunya ada yang mau sama sampean aku tau mas masih ngasih berubah sekolah ada dini opo yuan po2 ya mungkin belum ya kan namanya orang perubahan itu kan sedikit tapi aneh loh mas anehnya benarak berlamaran lah turung pengamaran sampe hari hapun iso-iso mati gak ada loh mas Hai apa sampean punya musuh Hai orang nomas aku kikapi tanggup koncok kok aku ngepenakan kok Hai berarti sampean kesini tadi tuh mau menanyakan hal itu kenapa ke-12 calon suami sampean tuh nggak jadi sama sampean iya gue sempet sampean tanyain secara langsung nggak maksudnya secara empat mata eh kenapa kamu kok tiba-tiba nggak mau nikah sama saya iya pilih lah takut mas aneh semua berarti ya kira wajar lho mas maksudnya aku ini harja lo tolong kuih mau penting nah tolong tolong gimana kita juga membantu gimana maksudnya mau tak promosiin di youtube saya mau kamu lagi cari suami itu yurah tau mas nah terus tolong gimana iya aku mau gak aneh mas aku ingin tanda lahir tanda lahir apa tanda lahir anu orang ini kok pimpin abang wis pokoknya ini tanda lahir apa sih iya aku maksudnya emang ngapain kiki kiki besar weh kuih astof lo dim kuih tinggung mba eh kuih tinggung iya 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 masek tinggung tinggung wes 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 tak tutupi kuih wes tak tutupi kuih 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 big bio parah kuih 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 bayi kuih buk ini buk dan ib OUT ini kali ini jika Hai kadang mungkin isi ngiring coklat-coklat ini kuih reak up itu Dwi ah gini-gini ah Hai CCR takon lunggo yuranggo kakotlah bingung ya gue gini mbak Hai sampaian Hai ah waktu sama ke-12 talon suami sampein yang nggak jadi itu ada nggak kira-kira tuh sampaian mimpi buruk ataupun hal yang lainnya maksudnya ini yang ada kaitannya sama hal-hal kuih Hai yuk kapan lagi sih kaya-kaya ngomain nc ngawasi terus dulu Mas Sanggara kemulih keuangan istri keren singawasi ini cuma tebakan saya cuma tebakan saya kalau misalkan bener Alhamdulillah tapi kalau misalkan salah Amin sama kalau toh seperti itu yang pernah pernah saya hadapi yang pernah saya alami itu nyamanya toh Brahma toh poneh wimah ya toh Brahma itu memang toh itu kan tanda lahir ya Brahma itu kalau di Jawa itu mengatakan itu kayak tanda lahir tapi dimana orang yang mempunyai tanda lahir itu apalagi mohon maaf yaitu di sekitaran itu organ intim itu itu akan memiliki kesialan nah tapi gini biasanya kalau memang yang seperti itu nih ada kodamnya lu udah maksudnya anek nyawor ya mas nih kodam itu jenis malu galus yang bertempat disitu itu loh jadi cara nilang ini piye mas ya aku ya pengen di baju kayak normal musuh yukon nakal koyongin terus aku pengen malu samban enggak 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 kato-kato ngunuh samban gispeh pakai ngomong ini pbau gini-gini Hai saya coba panggil kodamnya memang kalau memang ada ya nanti kamu dunia sendiri aja tapi kalau misalkan itu nggak ada kodamnya berarti itu emang nggak ada sangat pautnya sama tohe samban itu ya iya yang banyak ya tapi betul ya hai 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 assalamualaikum Mbak Mbak bentar pijam ininya pijam mikrofon ini sini nah sama dengerin dari dari situ ya eh sini kamu sini dan jauh-jauh ini kamu pakai raga adik saya kamu Assalamualaikum saya memang sengaja menarik paksa kamu dari raga Mbak Sekar ini saya mau tanya apa memang orang kamu yang eh tinggal ataupun menempati di toh Brahma yang dimiliki oleh Mbak Sekar itu eh terhapanggul aku ya nih kuno kuih mau Oh bener mbak nih ada kodamnya nih ada makhluknya yang yang singgah di eh iya Oh aku mangon nih kuih 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 kengdil aku sepanggon nih kuluh berarti memang dari lahir iya apa kamu juga yang menyebabkan ke-12 calon suami Mbak Mbak Sekar ini tiba-tiba meninggal tiba-tiba meninggalkan Mbak Sekar tiba-tiba pergi iya aku orang kur mangon nih kuno kuitok aku yonjoko wadonku kalau memang jaga ya seharusnya jangan seperti itu apa sebangsamu itu juga menumbalkan setiap orang yang deket dengan wanita yang mempunyai toh tersebut memang ketbien uang sing duit toh brahma opo menewang itu koyang unuk kuih kuih sing mangon ning kuno kuih mesti mingin ke tumbal jadi sini tumbal di sing tak pangan kuih wong wong sing kuih tahu kalau karbong itu kuih kuih gampang Oh itu sama ke-12 eh taloni sampan itu pernah hubungan badan-badan mbak sama semuanya semuanya ya 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 jadi wong la nang sing ame rapi karo wadon kuih ene sing tak gawe mati en sing tak gawe dan nah wong la nang sing tak gawe mati kuih mau yok kuih kuih tau lakoi klon karo bocah wadoniku Oh jadi setiap laki-laki yang udah deket sama wanita ini apalagi udah melakukan hubungan selainnya suami istri itu pasti meninggal iya udah lah gini ah kamu pergi dari baga mbaknya ini biarkan dia hidup normal selayaknya manusia biasa dan biarkan dia dia mempunyai keluarga yang sakinah mawadawarrohmah kuraiso bangun aku wisnikku aku raiso rungo koko jika kamu nggak mau saya akan maksa kamu untuk pindah ataupun pergi dari raga wanitanya umpun sampai sekarang udah tahu kan ah mundur mbak mundur 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 nah saya mau keluar ini sama sama adik saya ini kan kodamnya udah ini bahagian tak jelasin ke mbak ini pegang pegang Aduh silah lah yuk jadi ini tadi memang ada kodamnya di dalam toh beramai yang dimiliki oleh mbaknya ini dan memang yang menyebabkan kedua belas talon suamini mbak sekarang ini tidak jadi ataupun mohon maaf sampai ada yang meninggal pun itu juga memang kodam yang ada di toh beramai dan kodamnya udah saya pindah udah saya buang itu untuk tohnya ya itu kan ada sebenarnya ada yang memang itu permanen gak bisa di apa ya istilahnya gak bisa dilangin tapi ada juga yang bisa dilangin nah ini kan saya gak tahu ya ini permanen apa enggak tapi coba sini bar tadi saya kayaknya lihat dong kelor bar sini bar putus saya mbaknya tunggu sini bentar lah ini bar aduh ada dong kelor nih ya temen-temen nih coba ya kalau misalkan ini bisa ngilangin toh beramanya ya berarti enggak permanen tapi kalau misalkan enggak bisa hilang jadi udah permanen ini bar sini-sini yang masih Hai wongi menegaknya renggetan ini laut ya bentar dia orang kerjaan kita kayak gini mbak biasa mas awalnya nih ya mbak nah ini kan saya rekam saya masukin youtube saya mbak dan nanti kalau banyak penonton saya yang tahu latar belakangnya sampein mohon maaf ya sampein orang nakal gimana nanti Hai meskipun mas kenyataan yang ini dirubah ya ya lo nalon tuh mas aku ngomong tapi keren nalon aku yurai solang seberubah ya nggak baca nih cobaan ujian setiap orang kan mempunyai masalah masing-masing iya 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 nih sampein tempelin sendiri eh paaf nah sampai tempelin itu di gosok-gosok pelan-pelan nah itu nanti kalau misalkan ini kan baru sekali kalau misalkan kurang coba nanti sampai rumah sampai cari daun kelor sendiri nanti doanya saya tunggu silah ya kalau enggak latinnya aja nanti nanti saya ini kamu baca itu gak iso masa kulatin gedrik itu huruf ngantong ABC enggak Arabnya enggak latinnya latinnya itu nanti sampe baca ya tumbuk dulu tumbuk dulu tumbuk terus dibacain doa itu perantara media itu digosok terus mudah-mudahan bisa hilang ya sebenarnya yang membuat seperti ini tuh bukan dari tohnya itu cuman lebih ke kodam ya sampai sekarang rubah ya gaya penampilannya sampai rubah semuanya insya Allah nanti judul sampai deket nanti ya Mas aku ya pengen kalau sampai berarti memang ini ya bari ya Oh mungkin Mbak sekarang ini mempunyai masa kelam tersendiri yaitu dimana gagal rumah tangga sebanyak 12 kali dan mungkin tidak ada pimpinan dari orang tua juga nggak ada kasih sayang dari orang orang tua juga makanya bilo jadi seperti ini dan beruntunglah buat kalian yang masih mempunyai kedua orang tua dan mudah-mudahan kalian bisa menjaga kedua orang tua kalian menghormati lebih menyayangi kedua orang tua kalian ya Mbak misalkan lebih baik pulang enggak usah mangal-manggalan lagi dirubah hidup saya sampai ninsya Allah nanti dapat judul yang lebih baik ya 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 udah hati-hati sini hati-hati Mbak Oh ya temen-temen ya Wih kok aku dobel dan ya ternyata kita baru tahu ya ternyata Mbak Sekar mempunyai ya pengalaman yang seperti ini dan bahkan beliau pun tidak malu tidak apa ya tidak merasa sungkan untuk mengatakan kalau bahasanya dirinya itu nakal gitu ya Tadi kan dia sendiri yang menyebutkannya iya bahkan udah saya ingetin Mbak ini tak rekam tak masukin itu bener lama seporah jadi kayak dia itu udah kayak apa ya udah nggak mikir itu udah apa ya berlemmu ngantin ini betul udah enggak iya udah enggak ada yang dumpet-dumpetin gitu masa ya saya kayak gini itu enggak menafik terima ya syukur enggak ya ya udah kan gitu ya jadi sebenarnya jadi orang tuh lebih baiknya seperti ini itu apa adanya aja ya syukur orang itu mau nerima enggak menerima ya udah itu urusan mereka akan gitu ya jadi mungkin cukup disini aja dulu karena saya juga mau melanjutkan explore juga dari tadi saya merasakan tidak ada sesuatu apapun di rumah kosong ini dan Alhamdulillah meskipun kondisinya terbengkalai seperti ini akan tetapi tidak ada kegiatan ataupun hal-hal yang negatif disini ya Pak ya mungkin mudah-mudahan buat Mbak Sekarnya juga setelah ini dia sadar dia lebih baik lagi dan bisa menjadi wanita yang apa ya diimpikan oleh Mbak Sekar sendiri dimana dia mempunyai pengen memiliki keluarga yang sakinah mawoda dan waromah kita doakan bareng-bareng ya mampu incipskan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih